Hai Assalamualaikum apa kabar anda semua bersama saya lagi Nazar bin Abdullah pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana kita melakukan sistem cangkok angin ya kali ini saya akan melakukan sistem atau pembuat sistem cangkok angin kepada pokok Melati Oke jika anda mengikuti perkongsian saya hingga selesai Oke jom kita teruskan baiklah sahabat semua ini adalah pokok Melati ya melati yang akan kita lakukan proses cangkok angin oke oke jom kita teruskan Baiklah teman-teman kita akan membuat cangkok angin pada bahagian batang pokok ni ya pokok Melati kita akan kupas kulit bahagian sini oke tak boleh lepas menggunakan kunting ya kita kerak dulu macam ni ok macam tu kan bawah lagi ok 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 kemudian kita ambil pisau ok sekarang kita kikis ya ok sehingga tak ada lagi terasa kecan ya kesan icin atau berbelendir ya pada batang kayu ni ok kikis ok ok kemudian kita kikis ya ok ok pastikan anda kikis sampai ke isi kayu ya ok macam tu baiklah teman ini adalah hasil yang kita buat lakukan untuk membuat sistem cangkuk angin kepada pokok melati ini adalah senis pokok melati pokok ini juga sering dilajudkan sebagai bahan bonsai karena yang punya daun yang kecil dan punya bunga yang cantik juga bunganya seperti bunga pokok yuliti ataupun pokok atin petri bila dah macam ni kita hanya menunggu lagi kita hanya menunggu lebih kurang masa satu bulan hingga sebulan setengah akar akan keluar apa yang kita terus lakukan seperti itu adalah kita akan potong bagi bawah ini dan kita akan tanam sama ada di dalam pasu ataupun di atas tanah terus insyaallah ya kepada teman ini adalah sedikit perkongsian daripada saya bagaimana cara kita membuat cangkuk angin kepada pokok melati oke seperti biasa itu teman sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kini yang bermanfaat kepada anda semua pastikan anda klik tombol subscribe tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama dapat perkongsian perkongsian terbaru daripada channel seperti ini kepada anda yang masih lagi belum subscribe sila subscribe ya karena subscribe itu sangat mudah sama-sama kita berkongsi ilmu yang manfaat mudah-mudahan kita juga akan mendapat manfaatnya dan kepada anda yang mempunyai persoalan ataupun pertanyaan sila tulis di ruangan komen oke insyaallah saya akan menjawabnya dan kepada anda yang mempunyai cadangan insyaallah tulis di ruangan komen terima kasih sekali kepada anda di atas celangan anda dan saya rasa cukup sampai setakat ini dulu perkongsian daripada saya mudah-mudahan memanfaat dengan sedikit bagi saya ini oke salam satu hobi salam londai salam satu malaysia bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati